Keinformasi lainnya, Saudara Suku Banjar mempunyai seni bela diri tradisional yang dipelajari turun-temurun yakni seni bela diri Kuntau. Kuntau merupakan gerakan khas dan tiga tahapan yakni palangkahan, pelepasan, dan patikaman. Kuntau merupakan seni bela diri tradisional Suku Banjar. Perbedaan bela diri Suku Banjar dengan pencak silat yakni pada gerakannya. Kuntau terdiri dari palangkahan atau tata cara gerakan Kuntau, pelapasan yang merupakan cara menghindari lawan, dan patikaman yakni cara menghindar tetapi langsung menyerang lawan. Selain untuk membela diri, kesenian Kuntau biasanya juga ditampilkan dalam acara pernikahan, hajatan, maupun event kebudayaan daerah. Seni bela diri ini tidak memiliki batasan umur. Dari usia anak-anak, remaja, hingga dewasa bisa mempelajari kesenian tradisional khas Suku Banjar yang satu ini. Selain ditampilkan di berbagai acara, untuk melestarikan bela diri tradisional Suku Banjar ini juga terdapat perlombaan berjenjang dari tingkat kota, provinsi, hingga nasional. Hal ini membuat seni bela diri Kuntau semakin banyak diminati generasi muda di Kalimantan Selatan. Yang pertama, bela diri Kuntau itu adalah bagian dari peninggalan ataupun ciri khas orang Benua Banjar atau peninggalan para orang yang terdahulu. Itu adalah yang asli dari area khususnya Kalimantan. Sementara seorang peserta perguruan Kuntau di Banjarbaru mengaku tertarik untuk mempelajari seni bela diri Kuntau, karena melihat teman-teman dan guru di sekolahnya banyak yang mengguluti bela diri ini. Ia berharap dengan mempelajari bela diri khas Banjar dapat turut melestarikan kebudayaan suku Banjar, dan bela diri Kuntau dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas. Nabila Sepa, Kompas TV Bejarbaru, Kalimantan Selatan